Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang rekan-rekan media Pada hari ini kami tim Bismaraya Pada siang hari ini ada kegiatan pendampingan Pendampingan saksi berkaitan laporan Laporan tindak-tindak yang dilakukan oleh klien Dan sekarang pendampingan sedang dilaksanakan oleh Bismaraya Ada beberapa hal yang nanti kami berharap disampaikan dan disuarakan Berkaitan dengan perkara Perkara pengeroyokan Mayor Penawirawan Sucipto Kalau dihitung dari mulai terjadinya pengeroyokan Sudah 7 bulan lebih 7 bulan lebih Kami secara pribadi Sangat-sangat Menyesalkan Kenapa Adanya tindak pidana Yang begitu lama kita berjuang untuk mencari keadilan Sehingga Pada tanggal 17 April 2023 Dengan sangat terpaksa kami melayangkan surat permohonan perlindungan kepada Kapolri Yang kami tembuskan kepada Bapak Presiden, Bapak Kapolda, dan Ketua Umum Sebagi itu Ketua Umum PPabri maupun PPAD Yang membadai Perhimpunan Purnawirawan Yang kami pertanyakan kepada Kapolri Kami adalah warga negara Indonesia yang taat kepada hukum Bahkan ada perlawanan Kami juga menyampaikan Mendampingi saksi maupun porban yang dilaporkan balik Yang kami pertanyakan Kenapa sampai begitu lama? 7 bulan ini waktu yang lama Apakah sudah kebal? Apakah sudah hilang hukum di? Poras Tanggedak Jadi saya berharap dalam konferensi PES ini Saya mohon kepada Kapolri Dimana surat kami didisposisikan kepada Kami Propam Melalui karu Pasidik Menurut janji beliau Satu minggu akan menegur Kapolda maupun Kapolres Jadi kami berharap Dengan adanya surat kami yang kami tembuskan kepada Kapolri Sesegera mungkin ditangkap para pelaku itu Namun apabila dalam waktu satu minggu tidak ditangkap Kami akan membuat LP di Propam Kami akan membuat LP di Propam Sudah tidak berjalan hukum di Pores Tanggedak Sudah hilang kepercayaan masyarakat Ada warga di Kroyok Tapi tidak ditangkap Apakah karena hanya mereka pengusaha Apakah mereka etnis tertentu Itu yang menjadi pertanyaan kami Jadi kami akan mengharap kepada Bapak Kapolres Bapak Kasat Treskrim Kami minta mereka ditangkap Kami hanya minta satu Tegakkan hukum Hukum yang berkeadilan Hukum yang transparan Kami tidak minta pembelaan Kami hanya minta hukum ditegakkan Hukum ditegakkan Itu saja barangkali rekatkan media Saya berharap ini menjadi Pemahaman kita bersama Kedudukan hukum itu sama Baik itu masyarakat biasa Masyarakat menengah maupun atas Tidak ada perbedaan Itu barangkali Mungkin agak mundur ke belakang Ini terkait Kejadian itu dimana dan seperti apa Kesimpulannya saja Kejadian 7 bulan yang lalu 7 bulan yang lalu Secara teknis Sudah masuk ke penyidikan Dimana proses penyidikan itu Sudah dimulai bulan Desember Jadi sudah terhitung 5 bulan 5 bulan berjalan Dan sudah timbus ke MAPLUS Dan diarahkan untuk Kopo Restanggerang Bukan seperti itu Jadi gimana Jadi proses penyidikan ini berhenti Yang seharusnya dilimpahkan kepada kejaksaan Namun sampai sekarang Belum ada Tanda-tanda Para pengeroyong yang tidak ditanggungkan Pak Kapten Hari ini Bapak ada rencanamu ketemu dengan Kak Pores Atau Kasadreskrim Pores Tanggerang Apa rencana Bapak kalau tidak ketemu hari ini Untuk langkah selanjutnya Apa juga Bapak untuk Menanyakan kepada penyidik Atau Kasadreskrim Oh tidak Tidak rekan media Jadi kedatangan kami disini Kebetulan ada undangan klarifikasi Jadi kami pendampingan saksi Saya yakin surat saya Sudah diterima oleh KPOI Dan Sudah ditembuskan kepada Kadi Profak Jadi tinggal Kami menunggu realisasinya Realisasinya Apakah Kapores Menjalankan Amanat Dari Kaporri Melalui surat Permohonan perlindungan Dan keadilan Jadi Hari ini saya tidak ada Berkeinginan Untuk ketemu Kapores Maupun Kasadreskrim Tapi kebetulan saya mendampingi Jadi rekan kami di dalam Mendampingi Saksi Saksi Dalam pertemuan ini Saya menyampaikan Menyampaikan Kepada rekan-rekan Supaya Bisa menyampaikan kepada Kapores Kapores Bisa saja Dalam satu minggu ini Bila Pak Kapores Kota Tanggerangi Tidak Tidak ada Kalanjutannya Apa yang akan dilakukan Kami akan membuat LP Kami akan membuat LP Kepropa Mabes Polri Artinya Pelaksanaan Penyidikan Pelaksanaan Hukum di Polres Tanggerang Sudah tidak berjalan Secara normal Secara tanparan Kami minta keadilan Kami minta keadilan Bapak sudah ada Tadi Menyampaikan ke kami Bahwasannya Laporannya sudah dikenami Hukumnya di Polres Tanggerang Hukum nontonan Bapak Sebagai lawyer Kepada saksi korban Apa saja Langkah-langkah yang sudah Diofasi Dari Polres Dari pihak penghidih Pak Nanti untuk Biar lengkap Nanti berita-berita di media Sebenarnya Perdoman-perdoman kami Maupun penyidik sama Dimana perdoman kami Adalah Kitab Undang-Undang Hukum Bidana Kuhab Maupun Perkapun Berkaitan dengan Mekanisme penyidikan Di dalam proses penyidikan itu Diatur Mulai perkara sedang Ringan Maupun susah Maupun sulit Diatur di dalam Kuhab maupun Perkapun Setinggi-tingginya Sesulit-sulitnya Itu sudah Melampui batas Begitu dimulainya SPDP Surat Pemberitahuan Dimulainya penyidikan Yang ditembuskan kepada Kejaksaan Artinya sudah Sudah berjalan Betul Ini sama sekali Gak ada Ditahan Gak ada Penangkapan Gak ada Jadi Itu Barangkali Oke Saya atas nama Kapten Pernakwilawan Dudutomo Beserta tim Dari Kantor Hukum Bismaraya Kuasa hukum Dari Mayor Pernakwilawan Sujir Makasih Pak Pak Sejauh ini Apakah Sudah bisa dipastikan Bahwasannya Surat sudah Sampai di Meja Sampolres Sangrang Kota Kami tentu Bukan kapasitas Saya Menjawab Berkaitan Surat ini Adalah permohonan Tapi menurut Dari Karo Pasidik Mereka akan Mengirimkan Surat secara Tertulis Kepada Kantor Ya Ini Seperti Terkesan Tidak Serius Menangani Pekara ini Pak Apakah Berita yang beredar Di luar sana Salah satu Dari mereka Adalah pengusaha Banyak uang Dan Siapa yang bisa Memenjarakan Mereka Apakah Seperti itu Pak Dan justru itu Yang kami ingin Membuka Membuka Tidak terpungkiri Mereka adalah Pengusaha Pengusaha ya Pak Tidak terpungkiri Tidak terpungkiri Mereka Adalah Warga Keturunan Artinya Disini Kita tidak Membeda-bedakan Sesama warga Negara Indonesia Tapi Jangan Dibeda-bedakan Jangan Dibeda-bedakan Tidak ada Warga keturunan Tidak warga Indonesia Warga Jawa Semua sama Di mata hukum Terakhir Harapan Kedepannya Pak Harapan Kedepan Tidak ada Terjadi lagi Perbedaan Perbedaan prinsip Perbedaan tata Cara pandang Perbedaan Pemikiran Dimana Di dalam Proses Mulai dari LP Penyidikan Sampai pelimpahan Semua diatur oleh Tuhab maupun Perkapol Jadi Kami berharap Kepada Rekan-rekan Petugas Misalkan Kewajiban itu Dengan Sesuai dengan Aturan dan Tataran hukum Yang telah diatur Itu saja Terima kasih